Walaupun beragama Islam, ia mengaku tak ada kendala baginya menjalankan pekerjaannya. Ia juga leluasa menjalankan ibadah seperti sholat lima waktu. Kalau itu kan keyakinan ya, sholat lima waktu itu tetap dijalankan. Perikop ini menunjukkan ikan. Perikop ini menunjukkan ikatan perjanjian baru dari Tuhan dengan manusia. Setiap orang berdosa tentu dalam hal ini mengingkari perjanjian yang telah disepakati dengan Allah. Singkatnya kita yang adalah pendosa, kita semua berkhianat. Akan tetapi Allah dari pihaknya sendiri mau membuka dirinya untuk menerima kita dan mengikat kembali perjanjiannya dengan kita. Kita patut menyatakan kasih yang baru kepada Tuhan, yakni kasih seorang yang diterima kembali yang mau mengabdi dengan sungguh-sungguh kepadanya. Nah, salah satu pengabdian kita kepada Tuhan adalah dengan melayaninya. Tentunya kita melayani karena digerakkan oleh kasih yang baru itu kepada Tuhan dan bukan aktivitas religius semata. Meski seorang Muslim, Wahidi betah menjalani hari-harinya sebagai karyawan bagian housekeeping di Gereja Katedral Jakarta. Ia telah bekerja di katedral sekitar 30 tahun, tepatnya Oktober 1992. Saking lamanya, ia bahkan dianggap legenda di katedral. Sebelum menjadi karyawan tetap katedral, Wahidi bekerja sebagai kuli bangunan di lokasi gereja. Di katedral, Wahidi saat ini bertanggung jawab merawat dan merapikan area dalam katedral. Biasanya, menjelang dan saat Natal, Wahidi semakin sibuk mempersiapkan katedral agar nyaman digunakan jemaat. Karena aulanya sedang dibongkar, direnovasi total gitu ya. Jadi sekarang di area terutama yang di gereja, ini persiapan Natal. Jadi khusus sebagian besar di area gereja gitu. Ya, bahkan dalam kerja itu apa itu bangkunya, apa itu meski dipersi-persiin gitu. Punya persiapan menjelang Natal gitu. Walaupun beragama Islam, ia mengaku tak ada kendala baginya menjalankan pekerjaannya. Ia juga leluasa menjalankan ibadah seperti sholat lima waktu. Kalau itu kan keyakinan ya, sholat lima waktu itu tetap dijalankan gitu. Kalau pas waktunya gitu ya langsung dihubur apa asar gitu. Jadi didahulukan gitu. Kalau pas jam 12 kan diistirahat. Kita makan dulu, habis makan terus itu sholat. Sosok Wahidi juga memiliki ruang istimewa di hati para umat dan pengurus gereja. Seperti Susiana, Humas Gereja Katedral Jakarta mengaku Wahidi tidak hanya seorang pekerja, melainkan juga pelayan gereja yang taat karena bekerja dengan sepenuh hati. Sosok Mas Wahidi itu ya bagi kami pekerja yang memang melayani banget gitu ya. dan tidak banyak macam-macam gitu loh ini. Jadi memang sungguh ini ya. Saya juga sangat apa sih istilahnya melihat Mas Wahidi begitu blend di sini. Dan seperti beliau sudah merasakan bahwa ini rumah saya yang kedua begitu. Jadi memang itulah pekerja yang sangat rajin, namun juga selalu apa-apa dikerjakannya juga dengan senang gitu. Keberadaan sosok Wahidi di lingkungan katedral ini dinilai sebagai aktualisasi dari sikap saling toleransi antarumat beragama. Indonesia, yang merupakan negara multiagama, multikultural, membutuhkan sikap saling menghargai dan saling menghormati antarwarganya. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.